Kita ada di Kampung Tomo, sekarang kita ada di Patung Segali-Gali, boleh tengok? Patung Segali-Gali ini. Oke, sebelum saya cerita dekat Patung Segali-Gali, saya nak tunjukkan dulu, ini dia rumah khas Batak ataupun rumah Bolon nama dia. Dia ada tiga tingkat, tingkat satu, tingkat dua, dan tingkat tiga. Tingkat tiga, dia tempat untuk macam gudang ya, simpan barang apa semua dekat situ. Hasil kebun, simpan barang, situ ya. Tingkat dua, dia untuk berlepak, tidur, makan apa semua. Tapi dia tak ada bilik, dia lapang macam ini ya. Tandas pun dia tak ada, dia hanya ada lapang kecil macam ini. So kalau orang Batak itu kena buang hajat, dia mesti ada skill, mesti shoot on target. Kalau tak tahu, habis bersihpa. Pemping ke satu tu, itu untuk dia belah dia punya kerbau. Bawah tu, kerbau pendek ya. Jadi itu dia punya rumah sebab tak, dia ada tiga tingkat ya. Saya nak tanya dengan tuan-puan semua, agak-agak apa yang pelik dekat rumah ni? Pintu dia kecil, itu ada makna ya. Pintu dia kecil, ada makna supaya orang yang masuk tu, dia bagi hormat kepada tua rumah. Kena menunduk. Lepas tu, dia punya bumbung, itu serupa dengan perahu. Sebab sini transport, dia semua guna perahu. Lepas tu, dia punya anak tangga, itu selalu ganjil. Dia tak akan genap. Kalau tak, tiga, lima, tujuh macam tu. Dia pantang kalau genap. Tak boleh. So kalau tuan-puan nak tahu macam mana dalam dia tu, tuan-puan boleh tengok belakang ni? Belakang ni boleh tengok ya? Belakang ni boleh tengok, jadi? Tingkat tiga tu, dia hanya di lubang macam tu ya? Untuk dia naik. Untuk dia naik. Ya, jadi kalau dia akan naik, dia akan masuk, dia akan bawa tangga ke dalam tu. Lepas tu, dia akan naik tangga. Ataupun mak, bapak dia nak buat something, dia akan naik tangga, dia akan naik ke situ. Lepas tu, dia tarik tu tangganya supaya anak dia tak dapat naik. Ya, jadi semua, semua yang lain tu tinggal dekat sini. Tak ada bilik, tak ada apa, lapang aja macam ini semua. Ya. Oke, baik. Itu cerita daripada rumah khas Batak ya. Lepas tu saya nak ceritakan sikit. Pasal patung si Gali-Gali. Ataupun patung si Manggalai ya. Patung si Gali-Gali ataupun patung si Manggalai ini, dulu tu adalah, dulu tu adalah seorang anak raja. Anak raja yang daripada umur 4 tahun tu sudah hobidens. Tapi dia punya umur tak panjang. Masa tu umur 11 tahun dia mati. Sebab panas tinggi ya, demam. Lepas tu, family dia panggilkanlah seorang tabib. Untuk sembuhkan raja. Lepas tu, tabib tu tengok dengan dia punya majib bawah. Dia tengok dengan majib bawah kan. Tabib tu cakap dengan family dia. Raja ni sakit bukan apa-apa kok. Sebab dia rindu dengan anak dia. Ataupun dia shock anak dia mati. So, ambilkan aku satu buah pokok. Lepas tu, dia ukir. Serupa dengan anak dia. Macam ni. Lepas tu, dia masukkan ke sana anak tu. Seri mati tu, ke dalam patung tu. Patung tu pun menari. Serupa macam anak tu masa budak dulu. Raja pun macam terharu. Menangiskan dia peluk oleh patung tu kan. Lepas tu, tabib cakap dengan raja. Raja, ini bukan engkau. Ini adalah patung yang aku bagi roh ke dalamnya. So, apabila engkau rindu dengan engkau, aku akan masukkan balik roh tu ke dalam patung ni. Jadi dulu tu, kalau ada. Dulu atau sekarang. Kalau ada. Sorry, dulu ya. Kalau upacara kematian, kenduri kawin. Itu, tabib tu akan masukkan roh tu ke dalam patung tu. Patung tu pun terus menari. Tapi sekarang sudah tak lagi ya. Sebab apa? Sebab tabib tu pun dah mati dah. Saya punya kuasa tak cukup apa? So, saya punya magic tak cukup kuasa untuk masukkan roh tu ke dalam patung ni. So, sekarang tu, dia macam mewayang kulit. Dia guna tali. Tunggu pun nak tengok macam mana macam tadi. Tunggu pun nak tengok macam mana satu. Tunggu pun nak tengok macam mana satu. Tunggu pun nak tengok. Atau bagian yang majolo God yang mulai Bye mamang, bye makaprenami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa